Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua dari meeting kedua. Masih tentang language creativity and the use of information technology. Kita lanjutkan perguliannya. Ini saya share PowerPoint. Terakhir tadi kita membahas tentang hardware. Ini ada hardware dan ada software. Kemudian ada laptop, PC, cellphone, Android. Sekarang kita lihat ini teorinya. Ini masih ada yang mau gabung. Oke, next. Oke. Baik, ini ada text. Silahkan kita undang. Mahasiswa. Dua orang yang mahasiswi. Dua orang yang mahasiswa. Siapa nih yang mau duluan membaca? Dari change sampai regulation. Mahasiswi dulu atau mahasiswa? Serina, mister. Serina, silakan, Serina. Sampai mana, mister? Dari kata change ini sampai self-regulation. Baik, mister. Oke, silakan. Change is part of change is part and parcel of the field of higher education and social and technological developments will not play their part in effect. It's no visions and ideas are entering education. New educational methods are being introduced to support complex learning and the development of professional competence. This also stress the collaborative construction of knowledge throughout active learning or social constructivism and the importance of high-hard order skill such as problem-solving, learning strategies, and self-regulation. Oke, good. Thank you, Serina. Next, siapa nih yang mau melanjutkan? Siapa? Rauda, silakan, Rauda. Moreover, flexibility is being increased by making education less dependent on time and place. For example, just in time, learning, say, good year 1998. And by making personalized learning roads available for individual students, this is known as just for me, education. Finally, tembong, mister? Ya, lanjut. Finally, there is an ongoing integration of learning and working in order to close the gap between formal education and professional practice and to improve the transfer of AQIR skills, knowledge, and attitudes from school to the workplace. Oke, good. Thank you, Rauda and Sherina. You're welcome. Oke, all right. Sekarang kita lihat di sini. Ini bagian dari buku yang saya baca untuk mata kuliah ini. Buku ini di edit oleh Wim Joshen Jaron van Madienboer dan Rob Cooper. Judul buku mereka adalah Integrated E-Learning, Implication for Pedagogy, Technology, and Organization. Nah, khusus bagian ini, ini saya ambil dari book section, chapternya. Judul tulisannya adalah An Introduction to Integrated E-Learning. Ditulis oleh Wim Joshen, Jaron van Madienboer, dan Rob Cooper. Oke, tadi sudah dibaca oleh Sherina. Nah, sekarang coba saya jelaskan dalam bahasa Indonesia, apa sih maksud ini, kenapa saya ambil ya. Ini katanya dari kata change, change ini perubahan. Perubahan adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan tinggi pada perubahan. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik ya, bukan perubahan yang tambah jelek. Tentu perubahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan tinggi dan societal and technological developments will not play their part in effecting it. Jadi, development, perkembangan teknologi dan masyarakat, ini tidak diragukan lagi mempengaruhi pendidikan tinggi. Nah, jadi perubahan itu terjadi karena adanya perubahan di masyarakat dan teknologi. New visions and ideas are entering education. Jadi, visi-visi baru dan ide-ide baru memasuki pendidikan. New educational methods are being introduced to support complex learning and the development of professional competences. Jadi, metode-metode pendidikan yang baru being introduced, diperkenalkan untuk mendukung pembelajaran yang kompleks dan perkembangan kompetensi profesional. This also stress the collaborative construction of knowledge through active learning. Jadi, katanya hal ini juga menstreskan atau membuat konstruksi kolaboratif dari pengetahuan ini penting melalui pembelajaran aktif. Yang perlu kita garisbawahi, collaborative construction of knowledge. Ini maksudnya konstruksi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara kolaborasi. Ya, pengetahuan itu. Jadi, information technology itu ada, tapi kemudian digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang kolaboratif. Kolaboratif ini kerjasama, dia. Jadi, kita tidak lagi seperti single fighter, tapi juga tim bersama-sama. Single fighter masih ada juga, yang peer work dan tim juga ada. Kemudian, ini dari sudut pandang social constructivism. Konstruktivisme sosial. Dan juga pentingnya, higher order skills, keterampilan tingkat tinggi seperti problem solving, learning strategies, and self-regulation. Jadi, seperti problem solving ini, seperti kemampuan memecahkan masalah, strategi-strategi dalam belajar, dan juga self-regulation. Regulation ini maksudnya regulasi terhadap diri sendiri dalam keterampilannya, bagaimana kita beradaptasi, berkomunikasi, dan sebagainya. Kemudian, kita lanjut lagi. Ini ya, integrated, terintegrasi. Jadi, yang menarik dari e-learning ini adalah katanya, moreover, flexibility is being increased by making education less dependent on time and place. For example, just in time learning. Jadi, katanya, fleksibilitas ini semakin meningkat by making education less dependent on time and place. Ini, bahwa nilai pokok dari e-learning itu terlihat pada kebebasannya dari waktu dan tempat. Mungkin pernah kalian belajar sama saya di MUTPR Reading, pernah saya share link ke YouTube. Itu sebenarnya sudah saya rekam terlebih dahulu, lalu saya posting ke YouTube, dan launchingnya di jam tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan fleksibilitas. Bahkan, you can watch the YouTube video anytime you want. Mau habis sholat subuh, mau setelah sholat isya, mau tidur, nonton sebentar, bisa. Itulah yang dimaksud dengan making education less dependent on time and place. Sedang berada di Bukit Tinggi, atau mungkin sedang berada di Aceh, atau di Medan, ada akses ke internet, akses bisa dibaca. For example, just in time learning. Jadi, just in time learning ini seperti kita ini, perkulian face-to-face yang diganti menjadi perkulian online. Kita kumpul satu kelas, kita belajar, dengarkan satu orang, kita catat, lalu juga panas-panasan. Ada juga positifnya, ada juga sisi kekurangannya. Demikian juga dengan perkulian online, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kemudian, ini menurut Goodyear tahun 1998. Jadi, ini dalam perkulian online, perlunya akses bagi individual students. Masing-masing kalian ini, saya nggak tahu kondisinya di mana. Lagi di kamar, lagi di teras, atau lagi di tempat teman, atau bagaimana, kan saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah akses ke internet, and you can listen to my explanation. Itu sebabnya, sering kalau saya mengajar, selalu saya rekam, lalu saya upload ke YouTube. Tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa mendengarkan kembali apa yang sudah dijelaskan di kelas. Kalau misalnya didengarkan oleh orang luar, ya terserah. Kita tidak membahas hal-hal yang berbau syara, atau berbau politik, tidak. Kita berfokus pada pelajaran tentang subjek. Akhirnya, there is an ongoing integration of learning and working in order to close the gap between formal education and professional practice. Pada akhirnya, katanya gini. Sorry, kelewat. Di sini ada kalimat. This is known as just for me education. Jadi, e-learning ini kesannya just for me. Jadi, saya ngomong, langsung kalian dengar di situ. It's direct. When I said something, and you listened to it directly by yourself. Sementara kalau di kelas face-to-face, ketika dosen mengajar, dosen seringkali harus melihat kompetensi mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Ada mahasiswa yang tetap daya serapnya, ada yang prosesnya agak lama, ada yang mudah ter-distraction, ter-distracted oleh hal-hal di luar dari perkuliahan. Itu berbeda kondisinya. Kemudian ada integrasi ongoing dari belajar dan bekerja. Jadi, ada antara kuliah dengan bekerja, itu diintegrasikan pelajaran mahasiswa dengan pekerjaan. Untuk menutup gap. Oke. Gap ini siapa yang tahu? Apa itu gap? Apa itu gap? Close the gap. Ada yang tahu? Apa itu gap? Celah, Pak. Celah, good. Tadi yang ngomong siapa itu, Teddy? Mohamed Arief Hasibuan, Pak. Oh, Mohamed Arief Hasibuan, good. Mohamed Arief Hasibuan. Jadi gap itu adalah celah. Jadi celah atau jurang pemisah, misalnya, atau dinding pemisah. Jadi yang membuat pendidikan formal, formal education, and professional practice, itu ada gap. Jadi makanya banyak bilang gini, sudah sarjana, kok masih nganggur. Sebenarnya sarjana itu paling cepat diserap dunia kerja, tapi ada proses transisi dia. Nah, itu sebabnya sekarang sistem perkulian itu adalah menjembatani ilmuwan atau sarjanawan ini dengan dunia kerja. Jadi professional practice. Jadi hal gap ini bisa disambung begitu. Integrated e-learning. Kemudian, to improve the transfer of acquired skills. Meningkatkan transfer dari ketampilan yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan, dan attitude. Attitude ini sikap, nilai sikap yang ada di sekolah ke dunia kerja. Kalau di sekolah, misalnya, dia ajarkan, we need to be honest, we need to be disciplined, we need to respect the teacher, misalnya. Artinya, nanti ketika kalian masuk dunia kerja, you can respect your boss, you can respect your colleague, and then you can have a good teamwork. Ini dia yang makna dari integrated e-learning information technology. Kenapa sih harus ada di Indonesia sekarang? Jadi sebenarnya tidak hanya COVID-19, tapi juga ada hal-hal lain yang menambah penggunaan IT di Indonesia. Di poin ini, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Kuncinya di sini ada change, perubahan. Sekarang di zaman kalian kuliah pakai ini, Zoom. 30 tahun yang nanti, kita enggak tahu nih. Seperti apa. Ada yang mau bertanya di sini? Kalau enggak, saya yang bertanya. Oke, kalau gitu saya yang bertanya. Pertanyaannya adalah, sejauh ini sudah hampir 2 tahun ya, kita online. Ya. Oke, 2 tahun. Jadi, selama 2 tahun kita proses kuliah online tersebut. Ini pertanyaan juga dari sesi-sesi B tadi siang. Mereka bertanya, kalau begitu, apa dampak positif penggunaan IT untuk perkulihan? Sekarang pertanyaan yang sama, tadi sudah saya jawab di sesi B. Saya tanya ke sesi A. Menurut kalian, apa dampak positif? Yang positif ya, bukan yang negatif. Dampak positif dari penggunaan IT dalam belajar. Dampak positif dengan kita belajar secara daring atau online seperti ini. Kan sekarang lagi pandemi, jadi untuk penularan virusnya itu tidak terlalu besar, Mister. Menurut ya, Mister. Oke, good. Thank you, Dia. Itu dari sudut pandang pendidikan plus dunia kesehatan. Oke, good. That makes sense. Kita bahas positifnya dulu ya. Siapa yang mau menambahkan? Ready, Mister. Oke, silakan. Ready. Menurut saya, dampak positif dalam penggunaan IT pada masa sekarang yaitu proses pelajar mengajar sangat efektif. Tidak harus pergi langsung ke kelas, tetapi bisa langsung lewat rumah, lewat aplikasi yang mendukung IT. Terima kasih. Oke, baik. Jadi, kuncinya menurut pendapat D.D. adalah efektif ya. Karena mahasiswa tidak perlu lagi harus repot-repot jauh ke kampus. Juga mungkin implisitnya adalah menekan biaya transportasi juga ya. Oke. Nah, sekarang satu lagi. Siapa yang mau menambahkan dampak positif dari IT? Sonia, Mister. Sonia, silakan. Dampak positif dari IT ini setelah satu tahun menjalani perkuliahan. Kalau menurut Nia itu dari segi kita bikin tugas, Mister, kan dikirim melalui Google Classroom yang awalnya enggak digunakan, jadi para mahasiswa bisa mengetahui dan lebih mempermudah, Mister. Oke. Lebih mempermudah ya. Baik, baik. Berarti sudah ada tiga poin dari dampak positif terhadap mahasiswa. Tadi bilang tadi ada efektif. Yang kedua dalam penugasan. Dan yang pertama tadi dari Sofia, Dwi Maiza, dampak positifnya berkaitan dengan penggunaan ini ya. IT atau lebih mahasiswa jadi lebih mudah dalam proses perkuliahan. Nah, itu dampak positifnya. Nah, sekarang inti pertanyaannya adalah hal-hal berbau teknis, tugas, efektif. Nah, dalam hal memahami pelajaran yang disampaikan melalui IT, bagaimana? Dibandingkan langsung ketemu dosennya atau ketemu dengan ini, melalui Zoom. Mana yang lebih cepat menangkap, memahami? Intan, Mister. Ya, Intan. Gimana menurut Intan? Kalau menurut Intan, Mister, dalam masalah nangkap cepat belajar atau tidaknya, Mister, itu lebih cepat apabila kita bertemu langsung dengan dosennya, Mister. Tetapi, apabila pada sekarang ini dengan ada masanya pandemi, dan kita menggunakan IT juga, itu juga bisa membuat kita lebih cepat menangkap. Karena kita kan menggunakan IT, Mister. Di rumah juga memiliki banyak waktu luang, Mister. Oke, baik-baik. Berarti kalau secara implisit, Intan mengatakan bahwa kalau positifnya sebenarnya kan bertemu dosen untuk daya tangkapnya. Ya, Mister. Nah, sementara kalau kita menggunakan IT, waktu luang itu berarti Intan bisa agak sedikit relax belajar ya. Agak sedikit santai. Ya, Mister. Oke, betulnya saya, Pak, maksudnya itu. Jadi, mahasiswa tidak terlalu stress atau tertekan di dalam hal tugas atau segala macam ya. Nah, tergantung... Kalau misalnya kita langsung tetap buka gitu kan, Mister, tugas itu seakan mendekat gitu ke kita, Mister. Dan apabila kalau kita menggunakan IT di rumah, kita tuh lebih mengerjakan tugas itu kayak enjoy, tapi tugasnya selesai dan mengerti gitu, Mister. Oke, baik-baik. Dikarenakan waktu luang tadi, Mister. Good. Berarti itu, berarti sudah pandang yang positifnya ya terhadap IT. Memang, memang kalau ditindak dari hal seperti itu memang iya kita... Dan saya pun sebenarnya begini, sebelum mengajar, satu jam sebelum mengajar, baru bikin powerpoint. Gisantai ya. Jadi, nggak terlalu stress, tidak terlalu menegangkan. Nah, namun tentu ada juga dari sisi positif, tentu ada sisi negatifnya atau yang missingnya gitu. Nah, positifnya kita sudah lihat nih, menurut apa tadi Mas Iswakan, ada Intan, Teddy juga ya, yang lainnya. Nah, yang sisi negatifnya bagaimana menurut kalian? Yang downside-nya gitu. Yang seharusnya, oke. Ya, silakan. Jadi kan, menurut apa, Mister? Ya, Ronda. Kita sekolah berbahasa IT di masa pandemi ini memang bagus, karena kan mengurangi virus gitu, misalkan, jauh dari virus gitu. Tapi, tapi kan IQ orang, pemikiran orang itu berbeda-beda gitu, misalkan. Antara cepat nangkapnya sama lambat nangkapnya itu beda-beda gitu. Tapi, menurut eksperimen, menurut pada umumnya gitu, misalkan, kebanyakan orang, kebanyakan orang susah menerima, misalkan, nangkap pelajaran-pelajaran yang guru jelasin atau dosong jelasin melalui kayak gini, misalkan, melalui apa, visual gini, misalkan, apa nih namanya, misalkan. Melalui Zoom. Melalui dari, ah ya. Oke. Jadi, Nanti, mungkin, kayak tugas-tugas gitu, emang ya lebih, apa, lebih santai, misalkan, tapi, sebagian orang nanti, nanti dapat negatifnya, lelai, misalkan, nanti menyepelekan, tidak terlupa, apalagi nanti pas koneksinya buruk, dah nggak kekirim. Jadi, susah, misalkan jarak jauh. Kalau misalkan bermasalah pun, kalau misalkan ada bermasalah gitu, mungkin dosong sedang sibuk, mungkin dia nggak sempat ngecek atau gimana kan, komunikasinya itu lama, mister. Kalau misalkan tetap muka langsung, nanti langsung ngomong terus, langsung ada jawaban, langsung gitu, mister. Baik, baik. Jadi, yang intinya yang dimaksud oleh raudah itu sebenarnya adalah to the point-nya gitu ya. Jadi, langsung. Kekurangannya kalau yang online ini berarti pada pemahaman mahasiswa di dalam memahami mata pelajaran yang diajarkan oleh dosen gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau dalam online ini, kalau nggak diputarkan lagi ke mahasiswa, susah. Karena pola pencatatannya juga ini. Saya tanya kalau, apakah dalam belajar, powerpoint dari dosen dibagi ke mahasiswa atau tidak? Secara keseluruhan gitu, saya nggak bicara spesifik. Kebanyakan share screen aja ya, baik-baik. Nah, jadi memang perlunya seperti itu direkam dan bisa didengarkan kembali. Baik. Nah, yang ada mau menambahkan tadi, raudah bilang ada kalau tiba-tiba sinyal terputus, kemudian ini. Itu saya akibat memang hal seperti itu memang terjadi. Karena sebelumnya juga pernah saya alami mengajar, ternyata laptopnya update. Update sendiri. Karena update sendiri, tahunya terputus kan pernah kita alami ya. Nah, kalau yang kedua ada mau menambahkan? Tentang information technology dalam pembelajaran? Syarina, mister. Ya, silakan, Syarina. Mungkin Syarina akan menambah tentang kelebihan dan juga kekurangannya selama kuliah online gitu. Kalau untuk positifnya, Alhamdulillah bisa waktu luang bersama keluarga itu lebih banyak gitu, mister. Dan juga kita lebih berjiwa sosial gitu, lebih tahu gitu, lebih terjun langsung. Karena misalnya ada teman yang nggak ada sinyal, bagaimana kita bisa bantu walaupun kita tetap kuliah gitu, mister. Dan juga kalau kekurangannya, menurut Syarina pribadi, kalau ada dosen itu yang kuliahnya lewat WA, jujur Syarina masih kayak rada-rada kurang setuju gitu, mister. Karena rasa nggak belajar gitu, mister. Karena kalau misalnya bikin makalah atau bikin apapun, itu kapanpun bisa dilakukan sih, kalau menurut Syarina, mister. Kita kan perlu praktiknya juga, mister. Jadi, kita bukan hanya membutuhkan teori saja. Itu sih yang Syarina rasakan, mister. Baik, baik, baik. Terima kasih. Oke, Syarina. Jadi, tanggapannya dipahami bahwa ada positifnya, ada pula negatifnya. Nah, sekarang tadi menyebutkan tentang penggunaan WA. Berarti itu sudah spesifik. Kalau secara umumnya, information technology, basically itu memang menggunakan alat teknologi informasi. Jadi, berarti itu adalah permasalahan teknisnya lagi. Makanya ini di-use. Kalau menurut hemat saya, WA itu memang tidak bisa digunakan untuk perkuliahan. Kecuali WhatsApp itu hanya untuk mengirim link absen, misalnya, atau mengirim bahan perkuliahan, atau foto, atau mungkin keterangan tambahan dari dosen melalui audio, audio note seperti itu. Tapi kalau untuk kuliah dengan chatting-chatting seperti itu, itu tidak efektif menurut saya. Lebih baiknya seperti ini, Zoom saya biarlah 2, 3, 4 kali, tapi memang jelas minimal nampak oleh mahasiswa prosesnya begitu. Jadi, itu sudut pandang yang bagus dari Syarina memang iya. Dan menghindari hal itu memang tidak susah juga. Tapi, alhamdulillah Zoom bisa kita gunakan, manfaatkan dengan baik. Nah, ini di-use. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi, tambahan-tambahan informasi tadi itu, sudut pandang mahasiswa yang positif dan negatif itu, bervariasi tiap mahasiswa. Ini katanya begini, individual students, kondisinya berbeda-beda. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP, ada yang malah nggak punya laptop dan nggak punya HP. Bagaimana cara solusinya? Karena Indonesia ini sekarang kita, karena pandemi ini berada di zona transisi kita ini. Kalau negara-negara seperti Amerika, Inggris, Jepang, negara Finlandia, mereka sudah duluan pakai gadget. Dosennya mengajar, mahasiswanya boleh pakai laptop di kelas. Jadi, nggak perlu harus pakai pena atau kertas lagi. Buka laptop, sambil ngetik. Ada note seperti itu. Boleh kalau di luar negeri. Kalau di kita, dosennya ngajar, mahasiswanya matanya lari, dosennya ngamuk. Itu bedanya. Jadi, situasinya sangat variabelnya berbeda-beda. Nanti di zaman kalian jadi guru, entah seperti apa pula, nanti proses pengajaran, pembelajaran. Mudah-mudahan masih tetap. Makanya di sini ada integrated. Jadi, kata kalau kita hanya e-learning saja, seperti sekarang ini e-learning, itu berarti kita hanya menggunakan alat information technology. Tapi kalau dia integrated, berarti dia terintegrasi antara face-to-face dengan e-learning. Itu yang harus dipahami. Jadi, e-learning itu bukan utama. Dia membackup sifatnya. Sekarang kita lanjut. Berikutnya, ini. Instructional Design for Integrated E-Learning. Jadi, ini instructional design. Ini design instructional untuk e-learning yang terintegrasi. Saya lihat di sini, silakan yang mau membaca. Sofia, Mister. Silakan, Sofia. E-Learning is characterized by its independence of place and time, its integrated presentation and communication facilitas, and its opportunity for use of instructional materials in the form of learning objects. In the form of learning objects. Kan, 2001. 94. A few points that can easily be defended is that it is only instructional method. and not the media employed that can improve the quality of education. Those one should represent the equation and can improve the quality as if the current technical and technological development in the field of e-learning do in then enable the use of innovative intrusional methods that are necessary to make learning more effective, efficient, efficient, and applying. Thank you, Mister. Thank you, Sofia Dwi Maiza. Tadi sudah dibaca oleh Sofia. Ini maknanya adalah di sini. E-learning dikarakterisasikan oleh its independence of place and time. Jadi, kalau kita mendengar kata e-learning berarti dia bebas dari place and time. Berarti artinya proses belajar mengajarnya itu di luar dari place and time. Tidak harus yang tertentu khusus, tempat tertentu khusus, tidak. E-learning itu dia fleksibel. Itu yang harus dipahami dengan konsep e-learning. It's integrated presentation and communication facilities. Jadi, adanya fasilitas komunikasi dan presentasi yang terintegrasi seperti sekarang. Jadi, saya presentasi menggunakan PowerPoint slide. Lalu, kemudian saya juga bisa ngobrol langsung. Communication. Kita tanya jawab juga bisa. Nah, itu sifat dari e-learning. And its opportunities for use of instructional materials in the form of learning object. Jadi, kesempatan menggunakan material instructional, yaitu bahan-bahan untuk pengajaran-pembelajaran dalam bentuk learning object. Jadi, bisa object pembelajaran begitu. Ini menurutkan tahun 2001. Ini kutipan. Many authors who claim, jadi banyak penulis yang mengklaim bahwa e-learning yields mengarah kepada pemaksaan teknologi, teknologi push, akan meningkatkan kualitas pendidikan. Put this argument for. Jadi, banyak penulis mengatakan bahwa penggunaan IT belum tentu bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi ada juga yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Karena begini kata si Clark tahun 1954. However, it remains an open question. If media will ever influence learning. Menurut Clark katanya, apakah benar media bisa mempengaruhi pembelajaran? Ternyata tidak. It's debatable. Debatable ini maksudnya ada dua sisi yang saling tolak-menolak. Ada yang bilang, ya, IT meningkatkan kualitas pendidikan. Ada yang bilang, oh, media atau IT tidak meningkatkan. So, it's very debatable. Every point that can easily be defended, jadi katanya sudut pandang yang paling bisa dipertahankan adalah only instructional method. Jadi, menurut si Joran ini, hanya metode instruksinya itu, proses pelajarannya itu yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan media. Kalau media berarti begini, ada link ke video di YouTube, akan saya share kepada you. Link, tapi bukan dari saya. Misalnya video lepas seperti itu. tanpa penjelasan, tanpa pengarahan, tanpa ada penguatan, maka mahasiswa akan sia-sia saja nonton YouTube video seperti itu. Jadi, bukan medianya yang meningkatkan pendidikan. Thus, oleh karena itu, one should rephrase the question and ask if the current technical technological development in the field of e-learning enable the use of innovative instructional methods that are necessary to make learning untuk membuat proses belajar lebih efektif, efisien, dan appealing. Jadi, ini intinya ini. Jadi, pengembangan teknologi dan teknis harus membuat pembelajaran efektif, efisien, dan appealing. Kalau e-learning ini, dia semua pihak harus berkesinambungan. Silosen, mahasiswa, perangkat pembelajaran juga, tempat, situasi, sinyal juga, teknologi harus berkesinambungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan mendasar, how do you use the software to support the language creativity? Ini boleh jadi nanti keluar nih, di ujian, how do you use? Jadi, bukan pelajaran dengan saya itu nggak ada hafalan, nalar. How do you use? Bagaimana Anda menggunakan software untuk mendukung kreativitas dalam berbahasa? Jadi, ditarik itu makna language creativity tadi dihubungkan dengan IT. Nah, bagaimana dia menggunakan software? Sebenarnya, kalian sudah menggunakan. kalau ada yang punya Instagram? Ada yang punya Instagram? Pasti banyak, ya? Nah, di Instagram itu jangan hanya posting foto-foto saja. Kalau perlu, kalian edit fotonya sedikit, bukan edit wajah, pakai Photoshop gitu ya. Tapi, misalnya ada meme, ada tulisan-tulisan, ada kutipan, misalnya. Jadi, itu bisa language creativity. Ada kutipan. Kutipan itu kan juga bahasa. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Should we need to have all hardware to support our language creativity? Apakah kita harus memiliki semua hardware untuk mendukung kreativitas bahasa kita? bagaimana menurut kalian? Apakah harus punya semua hardware? Kalau berdasarkan sudut pandang IT, kebutuhan yang paling mendasar adalah sebuah laptop atau smartphone. Dua ini. Kalau disituasi digital information technology sekarang. Ya, suka nggak suka, ya kondisinya seperti itu. Nanti yang akan terjadi setelah pandemi ini adalah adanya sistem integrated. Terintegrasi antara mahasiswa dosen, dia bertemu muka, face to face. Tapi, dosen nggak lagi mengajar di kelas. Yang akan terjadi, dosen tetap mengajar melalui Zoom atau YouTube. Tapi, ketika bertemu di kelas, itu yang ada nanti adalah diskusi tentang materi yang ada di YouTube tadi. Jadi, nggak lagi dosen itu menjelaskan berdua jam tentang teori. Nggak. Cukup si dosen merekam dirinya di video, posting ke YouTube. Mahasiswa menyimaknya kapan saja mereka bisa, di mana saja. Tapi, nanti di jadwal kuliah, dosen mahasiswa diskusi. Bagaimana menurut kalian itu? Efektif rasanya. Jadi, mahasiswa nggak diam mendengarkan. Ini menurut sudut pandang IT, apakah kita harus punya semua hardware? Tidak. Paling tidak yang mendukung perkuliahan atau pembelajaran bahasa. That's the very basic needs that you need to have. Untuk minggu depan, tugas yang perlu dilengkapi adalah write a paragraph. Jadi, kalian tulis sebuah paragraph. Opini kalian tentang penggunaan teknologi informasi dalam proses teaching and learning English language. Sekarang kan masih menyimak ini, menggambarkan apa sih IT, kegunaannya, segala macam. Nah, saya mau mendengarkan ini karena waktu kita terbatas. Jadi, tulis sebuah paragraph tentang opini IT dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Ini saya kirimkan absensi ke... Saya stop share di sini. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? ya, silahkan. Sebuah paragraph itu tentang opini IT dalam proses belajar bahasa Inggris. Tugasnya, Mister? Ya, dalam teaching and learning English language proses pembelajaran bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris. Kalian kan tidak tulis bahasa Inggris, gitu. Apa? Tulis sebuah paragraph tentang opini kenapa kalian penggunaan IT dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Gitu. Oke, kita waktunya less than one minute. Kurang dari satu menit. So, daripada Zoom yang nge-cut. Alright, we will continue in our WhatsApp. Absensi sudah saya kirimkan ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.